Dua orang mantan narapidana yang sudah dibebaskan dari LP Suai belum bisa dipulangkan ke rumah mereka terkait pemberlakuan lockdown di Kota Madia, Kovalima. Hal itu disampaikan Direktur Lembaga Pemasyarakatan Suai, Julio Dias Jimenez, kepada RTTL Rabuini. Ditegaskan kedua mantan api itu sudah bebas dari masa tahanan sejak Februari lalu, tapi sampai saat ini masih berada di LP Suai sambil menunggu masa pemberlakuan lockdown berakhir. Julio Dias Jimenez menambahkan pihaknya sudah berkoordinasi dengan otoritas Kota Madia, Kovalima, agar mengintegrasikan kedua mantan api ke Kota Madia, Ainaru, dan Manufahi. Menanggapi hal itu, Wakil Komandan Penanganan COVID-19, Lieutenant Zonda Costa Steves mengatakan kedua mantan api itu bisa dipulangkan setelah masa lockdown berakhir. Sementara itu saat ini, api yang menjalani masa tahanan di LP Suai berjumlah 100 orang.